Intro Shalom Kita bertemu kembali Melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Pada hari ini Sabtu 9 September 2023 Kita berdoa Damai sejahtera Yang daripada Allah Bapak Yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati Dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan Untuk kita hari ini Yaitu tertulis dalam Majus Pasal 11 Ayat 28 Yang berbunyi Marilah Kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadam Dalam bahasa Batak Demikian firman Tuhan Sudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mungkin Hampir semua kita tahu Nyanyian buku ND nomor 213 Dung Sonang Rohatku Judul asli lagu ini It is well with my soul Karya seorang pengacara Yang sangat kaya dari Cikego Namun Taukah Anda Bahwa lagu ini Diangkat dari kisah tragis Yang dia alami sang penciptanya Horatio Spepper Memang Sebagai umat Kristiani Kita hidup dengan iman Yang tertuju kepada Kristus Tetapi terkadang iman kita Diuji dengan tragedi Yang sangat luar biasa Lagu himne berjudul It is well with my soul Diciptakan oleh Horatio Spepper Seorang pengacara kaya dari Cikego Pada tahun 1870 Ia kehilangan anak laki-laki satu-satunya Oleh karena penyakit demam berdarah Satu tahun kemudian Terjadi tragedi bernama Degrid Cikego Fire Dan itu membakar habis Hampir seluruh aset properti Yang ia miliki Spepper akhirnya Merencanakan sebuah perjalanan Bersama istrinya Dan keempat anak perempuannya ke Eropa Namun Spepper tiba-tiba Mendapatkan masalah bisnis Yang harus diselesaikan Sehingga ia mengatakan kepada istri Dan keempat anak perempuannya Untuk mendahulunya berlayar Ia mengatakan bahwa Ia akan menyusul secepatnya Meskipun Spepper tidak dapat bergabung Bersama keluarganya Ia senang karena keluarganya Ia dapat berkumpul bersama orang Kristen lainnya Di kapal tersebut Namun di dalam perjalanannya Kapal yang membawa istri dan anak-anak Spepper Mengalami kecelakaan Dan kapal tersebut Hanyut ke dasar laut Setelah beberapa hari Spepper mendapat sebuah telegram Dari istrinya Pesan tersebut hanya memiliki dua kata Selamat sendirian Keempat anak perempuan dari Koratio Spepper Tidak selamat Mereka semua tenggelam di lautan itu Spepper akhirnya berlayar Untuk menemui istrinya Dan sepanjang perjalanan Ia hanya meratapi laut Yang telah mengambil Keempat anak perempuannya Dan di dalam perjalanannya Ia memuji Tuhan Dan menuliskan himne ini Meski rentetan tragedi Kesedihan menimpas Spepper Namun ia masih mampu Memuji Tuhan Usaha hancur dan kehilangan Semua anak yang dimiliki Bukanlah perkara gampang Bagi kita Untuk tetap tabah Kuat Dan masih memuji Tuhan Sudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Jesus Kristus Sebagai orang yang percaya Kepada Kristus Bukan berarti Hidup kita terbebas Dari segala masalah Yang membebani hidup kita Apa yang dialami Speppoff Bukanlah masalah yang ringan Dan gampang untuk dimenangkan Tidak sedikit orang mengalami Putus asa Jika terjadi masalah berat Dalam hidupnya Tidak sedikit pula Yang akhirnya Semakin tersesat Ketika mencoba Mencari jalan keluar Dari pergumulannya Nas hari ini Sebuah jawaban Dari segala persoalan Yang terjadi Dalam hidup kita Yesus berkata Marilah kepada aku Semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan kepada Tuhan Yesus Menyampaikan bahwa Siapapun yang merasakan Beban berat Letih-lesu Putus pengharapan Kesesakan Dan segala Yang membebani jiwa Maka datanglah Kepadanya Maka ia akan Memberikan kelegaan Ia akan memberikan Kesegaran Seperti gembala Yang membawa Lomba-dombanya Kepada rumput Yang hijau Dan membaringkan Mereka disana Tuhan Yesus Mengundang engkau Untuk datang Kepadanya Karena dia saja Yang dapat memberikan Engkau Kelegaan Dan kesegaran Yang membebaskan Engkau Dari semua Belenggu Yang membebani Dan menyesakkan Jangan ragu Jangan menunda lagi Terima dan hadiri Undangan Tuhan Yesus Kristus Di dalam Tuhan Yesus Ada kelegaan Dan Kesegaran Bagi Jiwamu Amin Kita berdoa Ya Tuhan Yang adalah Sang penolong Dan Pemberi Kekuatan Kepada kami Tolong Dan kuatkanlah kami Untuk mampu Memenangkan Segala Yang membebani Hidup kami Karena Hanya Di dalam Engkau Kami kuat Dan beroleh Kelegaan Terpujilah Namamu Amin Sudara yang terkasih Selamat Beraktifitas Pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati Shalom Shalom Shalom